Indonesia tahun depan akan menjadi tuan rumah dari penyelenggaran Asian Games ke-18 ini merupakan kedua kalinya Indonesia menjadi tuan rumah bagi Asian Games ini terakhir pada tahun 1962 dan salah satu venue-nya adalah di sini di Stadion Utama Glora Bung Karno. Asian Games melibatkan ribuan atlet dari 40 negara di Asia dengan sekitar 40 cabang olahraga dan lebih dari 480 event olahraga. Nah Insight saat ini berada di Glora Bung Karno untuk melihat sejauh mana persiapan Indonesia menuju Asian Games ke-18 tahun depan. Setelah 55 tahun Indonesia akhirnya akan menjadi tuan rumah pesta olahraga Asia Asian Games ke-18 tahun 2018. Indonesia disetujui menjadi tuan rumah Asian Games ke-18 oleh Dewan Eksekutif Dewan Olimpiade setelah Vietnam mundur karena alasan finansial. Asian Games 2018 akan digelar di Jakarta dan Palembang pada 18 Agustus sampai 2 September 2018. Jumlah cabang olahraga yang akan dipertandingkan pada Asian Games 2018 berjumlah 40. Gegap gempita Asian Games semakin terasa dengan adanya acara hitung mundur yang meriah di kawasan Monas, Jakarta Pusat, hari 18 Agustus 2017. Presiden Joko Widodo melepaskan anak panah menandai dimulainya acara penghitungan mundur Asian Games 2018. Ini adalah kali kedua Indonesia menggelar Asian Games. Sebelumnya Indonesia pernah menjadi tuan rumah Asian Games ke-4 tahun 1962. Sejumlah fasilitas yang dibangun untuk Asian Games 55 tahun lalu itu akan digunakan kembali pada perhelatan kali ini. Salah satunya Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berbagai persiapan dilakukan termasuk renovasi besar-besaran di Kompleks Olahraga Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Di Stadion Utama GBK misalnya perubahan mencolok terlihat pada bangku penonton. Jika sebelumnya bangku penonton adalah kursi kayu panjang kini menjadi bangku tunggal. Akibatnya kapasitas penonton di Stadion GBK berkurang dari 100 ribu menjadi sekitar 76 ribu orang. Stadion Utama GBK juga dipercantik tata cahaya kelas dunia untuk keperluan pertandingan dan hiburan. Meski banyak perubahan, struktur bangunan lama Stadion GBK tetap dipertahankan. Venue Aquatic yang akan menjadi tempat pertandingan renang, diving dan polo air juga dirombak untuk memenuhi standar Induk Organisasi Renang Internasional atau FINA. Kini ada 10 lintasan kolam renang dari sebelumnya 8. Selain Jakarta, renovasi besar-besaran dilakukan di konfleks olahraga Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan. Membakan terlihat di Stadion Glora Sriwijaya, khususnya di bagian bangku penonton dan lapangan rumput. Kurang dari setahun Asian Games 2018 akan berlangsung. Perhelatan olahraga se-Asia ini diharapkan tak hanya penggerak di sektor olahraga dan ekonomi, tapi juga penggerak semangat seluruh rakyat Indonesia. Anur Gewang, CNN Indonesia Ya, sejauh mana kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Asian Games yang ke-18 tahun depan, serta event-event apa saja yang nanti akan diselenggarakan pada Asian Games ini. Kali ini kita akan berbincang dengan Ketua Indonesian Asian Games Organising Committee, Eric Thohir. Halo, Bung Erek. Apa kabar? Apa kabar, Mbak? Sukses siap. Ini kita sekarang berada di Stadion Glora Bung Karno. Ini saya lihat kan masih ada para pekerja di sini. Ini sejauh mana khususnya stadium ini? Karena Jakarta dan stadium ini akan menjadi salah satu dari pusat penyelenggaran itu sendiri. Total daripada kegiatan sekarang mungkin renovasi ini sudah 93 persen. Masih ada 7 persen lagi. Tapi lebih kecil-kecil lah. Lebih persiapan dari tadi toiletnya jumlahnya cukup atau tidak. VIP boxnya. Tapi kalau standar daripada lapangan untuk venue sudah bisa. Sudah bisa ya. Nah dan Pak Eric kan Anda ini lebih concern ke event. Berarti di sini kan juga dari segi tempatnya kebutuhannya itu kan harus memenuhi standar lah istilahnya. Ini bagaimana? Kita mulai saja dari Stadion Glora Bung Karno ini. Karena tahun 1962 ini sebenarnya didirikan untuk menyelenggarakan Asian Games yang Indonesia menyelenggarakan pertama kalinya. Nah apa kira-kira yang kali ini perlu dibenahi supaya sesuai dengan standar internasional sekarang? Jadi memang major renovation sudah berjalan. Di mana contohnya apa? Yang tadinya kan tempat duduk ini tidak satuan. Semua itu seperti papan. Sekarang tinggal sudah single seat. Lalu exit sudah dipertambah. Fire melalui exit juga sudah ditambah. Toilet sudah ditambah. VIP box sekarang sudah sesuai dengan standar internasional. Karena stadium ini sangat penting untuk nanti pas opening closing. Karena kita tahu kesuksesan daripada Asian Games itu kan ada tiga. Satu mungkin kalau dari sayanya opening closing. Iya kan? Penting ya ini? Iya ini penting. Paling ini paling ditonton. Lalu kedua sebagai panitia. Apakah semua servisnya kita baik? Nah tentu buat Indonesia sendiri. Indonesia sendiri. Terutama ya prestasinya. Tetapi itu kan wilayahnya. Domainnya bukan di saya. Tapi kita harus full support. Dan kita harus bertanggung jawab sama-sama lah. Apapun yang terjadi. Baik di venue. Prestasi ataupun pelenggaraan. Nah ini ada hal yang menarik ya kali ini. Karena penyelenggaran itu kan sebenarnya dibagi-bagi. Ya. Erik sendiri lebih fokus ke event-nya. Games-nya. Ini namanya INASGOG itu. Indonesian Asian Games Organizing Committee. Jadi apa tugas tanggung jawab serta job desk-nya sebenarnya yang Erik harus? Ya. Karena memang ini sebenarnya pertama kali kita lakukan begini. Karena kan saya baru diminta untuk membantu Asian Games. Itu akhir 2015. November-Desember. Dimana sebenarnya sudah hampir 16 bulan stagnan waktu itu. Nah alhamdulillah proposal yang saya berikan kepada Pak Jokowi waktu itu. Pak Presiden sebagai ketua pengarah. Bahwa karena ini sudah waktunya sangat mempet. Mesti ada percepatan. Tidak mungkin sekarang terkonsolidasi. Apalagi kita tahu birokrasi di Indonesia sangat panjang. Nah alhamdulillah proposalnya disetujui ketika menjadi menjadi tiga. Sebagai ketua dewan pengarah pada saat itu. Waktu bulan Februari 2016. Dibagi menjadi tiga. Ada yang namanya prestasi Pak Menpora. Ada yang namanya untuk infrastruktur. Yaitu Pak Basuki. Nanti PUPR-nya. Dan saya sendiri fokus di penyelenggaraan. Nah tentu job desk saya apa? Satu di penyelenggaraan itu kan harus benar-benar mempersiapkan servisnya. Kedatangan atlet, kedatangan ofisial dari airport. Makan pulang dengan selamat. Lalu kegiatan event yang terjadi di olahraganya pada saat itu. Kalau ada cedera. Bagaimana pertolongan pertamanya. Bagaimana penonton. Bagaimana ticketing. Bagaimana nanti broadcast siarannya seperti apa. Yang terberat tentu ya. Tentu opening closing. Nah ini yang kita harus make sure. Bahwa ini bisa terjadi. Dan yang tidak kalah pentingnya. Karena kita budgetnya short. Kita harus mencari sponsor sebanyak-banyaknya. Itu yang mungkin. Nah mungkin kita satu-satu ini. Karena cukup banyak. Tadi Eric mengatakan bahwa ini baru mendapat mandatnya tahun 2015. Ya akhir tahun 2015. Sementara kan sebenarnya kan dibutuhkan waktu cukup panjang. Untuk mempersiapkan ini semua. Sejak Vietnam mundur. Ini kan berarti sudah banyak juga waktu yang habislah istilahnya. Nah salah satu kenapa Vietnam mundur itu karena keribetan. Baik dari segi dana, infrastruktur penyelenggaran dan lain sebagainya. Oke sekarang yang paling membuat ribet. Kita jangan bicara dana dulu. Iya. Tapi apa diantara semua ini supaya event penyelenggaraan ini smooth? Kalau Alhamdulillah saya bukannya over confidence. Ketika mulai Februari, Januari mulai bekerja. Tentu saat itu kalau dibandingkan sekarang. Sudah hampir 180 derajat berbeda. Kalau ditanya. Khususnya 180 derajatnya apa yang paling membuat ini berbeda dengan konsep awal? Itu belum ada master plan. Belum ada sama sekali yang namanya master plan. Masih di awal-awal ya? Belum tidak tahu berapa dana yang dibutuhkan. Sumber income dari mana. Berapa venue yang dibutuhkan. Cabang olahraganya apa. Itu belum ada sama sekali. Jadi makanya sesuatu yang mungkin pada saat itu kalau tidak ada bantuan full dari pemerintah. Pada saat itu Pak Presiden dan Ibu Puan dan tentu kabinetnya mungkin tidak bisa terjadi pada saat ini. Memang akhir-akhir ini ketika Pak Yusuf kalah bantu lebih cepat lagi. Nah tetapi awalnya itu yang menjadi kunci ketika proposal pertama di ratas Presiden bulan Februari. Bagaimana pemecahan ini setujuin. Itu yang paling penting. Karena dengan itu langsung memecah birokrasi dan mempercepat. Dan bagian tugaskannya jauh lebih. Kalau tidak tidak mungkin. Karena saya ini kan private. Saya tidak punya power. Saya tidak punya birokrasi. Nah ini yang jadi masalah. Ya dan sementara itu kan kita pendanaannya juga sebagian besar kan dari APBN. Seperti biasa ini pasti kalau tidak salah ini baru berapa 500 miliar yang dikucurkan sekarang. Sementara kalau dihitung-hitung minimal 3 triliun ya katanya diperlukan. Jadi gini. Ketika kita mapping awal. Kalau kita lihat dari data. Kita jangan bicara dengan hal-hal yang asumsi. Bahwa kan Incon sendiri pada saat itu dananya 5,2-5,4 T. Satu kota. Hanya satu kota. Hanya dua kota. Ini Jakarta dan Paliang. Ini pertama kali Asyangim dua kota dan dua pulau. Makanya waktu itu saya mengusulkan 8,7. Karena menurut data-data ketika diadakan di dua kota itu pasti 30-40% lebih mahal. Nah itu yang memang kita ajukan pertama. Tetapi tentu dengan arahan efisiensi macam-macam. Alhamdulillah waktu itu kemauan dari pemerintah di 4,5. Tetapi kita lihat bahwa realnya tetap angkan di 5,6. 5,6. Nah itulah kekurangannya dari sponsor. Harus sponsor. Bagaimana usaha untuk mendapatkannya dari sponsor sampai saat ini? Karena tinggal satu tahun lagi. Alhamdulillah sih sekarang. Sekarang dua bulan terakhir ini kita sudah dapat sponsorship dari BUMN kurang lebih hampir 350 miliar. Lalu dari internasional kemarin dari China kita dapat 12,1 juta US. Berarti berapa miliar tuh? Hampir 140 miliar tahan. Nah tapi dari Jepang ada dari swasta nasional yang ini sedang dipus. Karena mungkin gini, swasta nasional pada saat ini lagi juga. Iya ini lagi bisnis, lagi susah ini. Tapi kembali gini. Ekonomi juga lagi. Tetapi kan yang kita mesti lihat bahwa kapan lagi Indonesia ini dapat seperti ini. Dan ini kan olahraga ini bukan hanya bagian sebuah event saja. Tetapi sebuah brand, sebuah negara dan juga bagaimana kita juga pada saat ini bisa menyatu sebagai bangsa. Dan bayangkan kalau sponsor-sponsor ini semua merknya asing. Apa asumsi masyarakat juga kepada pengusaha? Dan apa juga asumsi pemerintah kepada pengusaha? Oh cuma cari uang saja di Indonesia kan tidak bisa seperti itu. Itu yang kita coba kolaborasi. Alhamdulillah sudah ada beberapa pengusaha nasional yang komit sekarang untuk bantu. Iya itu poin yang bagus ya. Jangan sampai nanti semuanya ternyata wah ini akhirnya harus menggunakan dana asing itu sendiri. Tapi ini kan 5 triliun ini. Ini kan di luar infrastrukturnya itu sendiri kan tentu saja jauh lebih besar. Biaya atau komponen biaya paling besar yang nanti memakan lah 5,6 triliun itu. Apa-apa saja Eric? Jadi broadcast cukup besar karena kalau kita hitung kan kita sekarang sudah diputuskan 40 cabang olahraga. 40 cabang olahraga. Jadi 40 cabang ini lebih banyak daripada yang di Incheon ya. Kalau Incheon kalau tidak salah 36 lah. 36 lah kita 40. Ini salah satu yang terbesar pernah terjadi. Tapi jumlah negara kan juga tapi masih tetap sama ya seluruh negara. 462 event. Jadi kalau 462 event masing-masing kita tahulah siaran live itu berapa. Anggap 1,5 M. Itu saja sudah hampir 800 miliar. Lalu IT. Karena kan kita tidak mau nanti sekarang apalagi era digital. Ada yang namanya wifi tidak boleh ngeberebet. Ada yang namanya tiket tingusi online. Nah ini juga yang akan dipakai saya harap juga oleh pemerintah sebagai peluncuran produk baru sebagai produk bangsa. Apalah apa namanya saya tidak tahu. Nanti bisa ditanyakan ke Pak Rudiantara. Nah ini juga sebuah teknologi yang cukup mahal. Karena ini kan yang namanya database harus nyambung ke TV, nyambung ke handphone, nyambung ke pers. Nah ini sesuatu yang... Nah sementara itu kan kita biasanya broadband kita. Agak terbatas. Wifi nya lambat. Yang ketiga tentu opening closing. Yang mahal. Yang lain-lainnya tentu juga banyak lah. Seperti pelaksanaan olahraga itu kan pasti ada cost-nya. Peralatan olahraga. Misalnya contoh. Apa yang disiapkan Peru Pera misalnya di lapangan tenis outdoor ya. Itu kan nanti akan dipakai lapangan basket 3x3. Nah Peru Pera kan tidak menyediakan lapangannya. Lapangan basketnya kita mesti sediakan. Atau misalnya kita sewa JCC untuk lapangan voli. Nah itu kita mesti sediakan. Karena kan tidak mungkin pemerintah menyediakan semua. Dan ini katanya saya lihat ada cabang voli pantai segala macam. Itu kan berarti harus ada. Itu disiapkan semua. Iya. Nah ini yang saya rasa. Tapi tentu tadi dari 8,7 ke 5,6 tentu kan orang bertanya-tanya. Sebenarnya... Saving dia dimana ini? Sebelum Pak Yusuf Kala datang. Waktu itu memang sesuai dengan pembicaraan dengan Presiden dan ini tim. Bagaimana kita cut cost. Karena kita tahulah walaupun gimana keuangan pemerintah sedang dipus untuk pembangunan yang lainnya. Ya kan? Nah waktu itu kita negosiasi dengan OCE mati-matian. Misalnya mengenai tidak adanya Asian Youth Games. Nah dengan tidak ada Asian Youth Games kita hemat hampir 800 sampai 1 triliun. Itu nanti tahun 2021 kalau tidak salah. Yang di Surabaya itu kan bencana. Sebelum ini ya? Sebelum ini harusnya. Harusnya tuh gini. Habis Asian Youth Games. Baru lah. Asian Games. Habis ini para games. Nah di Asian Youth Games ini kita udah menghemah. Nah lalu kebetulan broadcast. Kebetulan cukup ngerti broadcast. Nah dari 462 event mungkin kita 20% rekaman. Jadi kalau rekaman itu costnya turun. Di broadcast kita sudah hemat hampir 12 juta US. Nah banyak sekali yang kita kikis. Tetapi ya 5,6 ini sudah istilahnya. Sudah tidak bisa lebih kurang lagi dari ini. Karena kan kita tidak mau begini loh. Kita asal mengadakan. Kan terakhir kita ngadakan tahun 62. Kapan lagi? Karena kita tahu. Dunia beda pada saat itu juga. Iya dan kita tahu sekarang gini. Tahun 62 waktu itu kita buat luar biasa loh. Buat ini. Stadium. Semanggi. Hotel Indonesia. TVRI. Itu bayangan kalau kita tidak menyelenggarakan Asian Games. Itu kita tidak punya landmark yang sekarang menjadi ibu kota Jakarta. Nah ini yang saya rasa kesempatan ini kita tidak boleh sia-siakan. Dan kita harus tampil prima. Karena itu kan slogan kita juga tidak mau tanggung-tanggung. Energy of Asia. Itu sesuatu klaim yang luar biasa. Buat kita sebagai bangsa. Bahwa kita mau menjadi energinya Asia. Baik di kultural. Baik di ekonomi. Baik di peningkatan yang lainnya. Oke sekarang dari segi eventnya itu sendiri ya. Yang membedakan mungkin yang membuat orang excited. Bahwa ini perlu kita tonton. Apa-apa saja. Highlights dari event yang nanti. Ya begini. Apa sebenarnya ini bagi kita ya di negara seluruh Asia. Ini kalau tidak salah berapa sekarang jumlah negara yang ikut itu masih sama ya. 45 negara. 45 negara yang sudah commit. Ya. Dengan sekitar 13 ribu. 15 ribu. Ya. 13 sampai 19 ribu atlet official dan media. Ya. Nah ini semua perhatian kan akan menuju istilahnya ke Jakarta ataupun Palembang. Tapi apa yang kita berikan yang berbeda dengan yang diselenggarakan di Inchon. Ya. Kita disini salah satunya gimmick lah. Kembali gimmick yang negara lain. Mohon maaf kita harus tampil beda. Bagaimana kan kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain itu kan suku, pulau dan lainnya lebih banyak. Tetapi bagaimana Indonesia bisa ngasih lihat bahwa kita ini satu menjadi satu bangsa. Ya. Dan kedepannya ini harus kita satu untuk menjadi sebagai one of the biggest player di Asia. Kalau kita lihat dari data-data ekonomi, 2040 kita menjadi top 5 country atau top 6 country in the world. Ada China, ada Amerika satu-duanya. Lalu ada 5-6 Indonesia. Nah tentu kan kalau kita punya blueprint itu harus jalan ke sana. Tidak boleh kita hanya mikirin oh Indonesia pada saat ini kita harus mikir ke sana. Dan ini yang saya juga mau bagaimana Asian Games ini bisa menyerap ke rakyat. Ya. Ya ini sebagai tontonan. Ya. Dan kita tahu mbak bahwa Indonesia ini kan masih diluminasi oleh tadi desa dan perairan. Nah jangan sampai kita juga jadi menara gading. Tetapi kita sendiri tidak memikirkan secara impact secara keseluruhan. Nah ini yang saya cukup senang. Bahwa pemerintah ini juga banyak investasi yang dilakukan selain penyelenggara kan abis. Tapi infrastruktur, macam-macam. Dan kan gini, kemarin contoh kita kedatangan OCA. Kedatangan juga kita mau... Apa feedback mereka setelah melihat dan meriksa? Apakah mereka puas atau... Mereka pada awalnya... Karena saya ingat ketika misalnya waktu India menyelenggarakan, Rio menyelenggarakan... Mereka waktu pada awal Korkom 3 di bulan Maret sangat pesimis. Kenapa? Kan tampak masih belum... Atlet Village belum ada. Ini belum ada, belum terlihat. Tetapi setelah mereka datang sampai ke Korkom 7, mereka mengakui bahwa... Sampai ada joknya, wah kalian kerja 48 jam. Dan tidak banyak sebuah kota yang punya sport center di tengah. Dan ini yang saya harapkan juga, kembali setelah ini dibangun... Dan jadi akan taman nih kan sebagian besar. Karena ini menjadi space buat publik lagi. Ini yang saya bilang, jangan hanya event ASEAN game ini menjadi Menara Gading. Tetapi ini justru musim menjadi titik jadi perubahan Indonesia ke 20 tahunnya akan datang. Oke, nah sekarang dari segi eventnya itu sendiri. Yang pertama tadi, bagaimana melibatkan masyarakat. Bukan saja di Jakarta dan kita juga ada Palembang. Tapi seluruh masyarakat di Indonesia mereka merasa bahwa... Involve ini adalah sesuatu yang mereka banggakan. Ya apakah mereka bisa jadi volunteer misalnya. Atau kemudian berapa misalnya harga tiketnya, apakah terjangkau dan lain sebagainya. Dari sisi itunya apa yang kita bisa berikan? Jadi kalau kita mengharapkan sebenarnya tidak hanya tadi bagaimana mereka beli tiket. Kalau itu sesuatu yang justru kita harapkan orang lain banyak beli tiket. Tetapi yang kita... Eh ngomong-ngomong harga tiket ini sudah ditentukan untuk... Nanti kan setelah venue jadi baru kita bisa mapping berapa tempat duduk tersedia. Nah, jadi yang kita mau ke masyarakat sudah pasti ada beberapa plan. Satu keteribatapan masyarakat di panitia pelaksana. Kan nanti dengan 462 event kita harapkan cabang-cabang olahraga merekrut juga masyarakat. Yang kedua adanya volunteer. Volunteer itu hampir 13 ribuan. Nah ini volunteer tidak hanya di tiket, di venue, di lain-lain. Bukan dipanpel nih. Tapi di semua ini kita akan mau libatkan. Dan Alhamdulillah sekarang dari 13 ribu yang kita mau rekrut. Sekarang pendaftarannya sampai 50 ribu. Oke. Naik terus. Dan ini dipastikan dari seluruh Indonesia. Iya, dari seluruh Indonesia. Nah jadi keteribatan itu. Lalu nanti opening closing kita akan melibatkan hampir 7 ribu penari. Di mana kita akan ada kultural. Nah itu kita libatkan juga masyarakat dari daerah. Karena tidak mungkin kita mengumpulkan penari dari kita. Lalu nanti yang souvenir-souvenir kita akan bikin UKM kerjasama. Bahwa UKM-UKM ini bisa berjualan. Tapi kita minta tolong jangan tadi di jiplak abis tapi dia punya desain sendiri. Misalnya wayang. Kita kasih. Kita nggak mau minta bayaran. Tapi mereka bisa berjualan dengan baik. Nah kita showcase-showcase ini kita libatkan. Lalu juga nanti di mall-mall kita juga ada merchandise. Kita akan juga. Nah intinya kita mengharap masyarakat terlibat. Karena saya nggak mau sukses dari ASEAN Games ini. Hanya tadi sukses ASEAN Games. Tapi bagaimana juga sukses daripada ekonomi kerakyatan. Dan jangka panjang lagi turisme dan branding kita. Iya nah ini penting. Tapi itu bukan saya. Tapi ini penting. Karena kita lihat ya Rio de Janeiro. Mereka menyelenggarakan Olimpiado. Wah sebenarnya dari segi ekonomi kan sangat susah. Sangat memberatkan. Dan mereka terpaksa membangun. Dan setelah itu ternyata tidak ada follow up. Nah gitu. Gedung-gedung semua terbengkelai. Kenapa? Karena event-event olahraga ini tidak ada follow up-nya. Iya betul. Oke sekarang dari segi eventnya itu sendiri. Yang membedakan mungkin yang membuat orang excited. Bahwa wah ini perlu kita tonton. Apa-apa saja. Highlights dari eventnya nanti. Ya begini. Memang kalau kita lihat event olahraganya. Tentu. Kembali. Kalau buat Indonesianya. Pastikan kita banyak berbicara juga di nomor-nomor yang kita unggul. Iya. Seperti badminton. Bulu tangkis. Panahan. Iya kan. Angkat besi dan lain-lain. Tetapi ini yang menarik. Bagaimana sebenarnya tadi masyarakat olahraga Indonesia juga belajar. Tidak hanya atlet, pelatih dan penonton. Melihat atlet-atlet kelas dunia. Karena sekarang ini nanti Cina akan kirim top atletnya. Jepang akan kirim top atletnya. Contoh. Pernang aja sudah ada juara olimpiade dari Jepang. Selain dari Singapura. Nah Cina bagaimana dia juga. Nah ini top atlet akan datang ke sini. Merupakan suatu tontonan yang luar biasa. Dan yang terpenting juga. Dari data statistik. Nanti Asian Games itu akan ditonton 4 sampai 5 miliar mata. Dimana ini kembali. Baik menjadi segi tontonan. Baik segi branding sebagai The Nation. Dan tentu juga bagaimana tadi. Kita juga bisa adaptasi. Karena jangan sampai legacy ini. Hanya habis selesai hilang. Contoh di broadcast itu. Kita akan merekut 200-300 orang. Untuk supaya juga berperan aktif. Supaya nanti dengan teknologi yang terbaru. Yang dibawa dunia ke Indonesia. Kita bisa. Tadi. Kita coba bagaimana ini kan. Ini penting. Karena apalagi dibawah kepemimpinan Presiden Jokowi. Yang harus ada ininya lah. Semua harus bisa diukur secara ekonomi. Benefit dan lain sebagainya. Supaya 5,6 triliun ini bukan kos. Tapi investasi. Investasi. Idealnya berapa yang bisa kita dapatkan balik lah. Dari investasi ini yang bisa kita bawa jangka panjang ke depan. Sehingga ini bukan menjadi sesuatu ya. Itu hanya menara gading, sia-sia, pesta sementara saja. Jadi memang kalau kita lihat nanti. Kalau dari kita akan melihat juga jangka pendek. Menengah dan panjang. Tentu kalau jangka menengah dan panjang. Nanti kita akan setelah Asian Games ini. Kita akan hire konsultan. Yang menghitung berapa progres yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau jangka pendek saja. Saya lihat 5,6 triliun ini akan balik langsung. Kenapa? Contoh misalnya dari picketing. Dari orang kedatangan bayar hotel. Kira-kira dari 45 negara ini berapa orang yang kita perkirakan bisa datang? Hampir 200 ribu, 300 ribu akan datang. 200 ribu. Dari segi penonton dan macam-macam. Nah ini kan berarti penginapan, hotel dan lain sebagainya kan harus siap untuk menampung itu semua. Kalau di Jakarta kita optimis. Di Palembang perlu ada ini. Tapi kalau kita lihat Palembang sekarang banyak hotel baru. Iya. Saya tidak mau sementin dari grup siapa. Cuma banyak hotel baru. Karena itulah yang kita melihat bagaimana ASEAN Games ini dipakai juga untuk pembangunan. Kalau saya mengharapkan konsep ASEAN Games yang hari ini tidak boleh dipakai lagi. Bahwa konsep dari pendanaan untuk multi event ke depan itu mesti mayoritas konsorsi. Pemanfaatan dari venue itu ke depan karena kan tadi kan cukup mahal misalnya membangun dan mendatangkan berbagai macam venue yang bersetandar internasional itu nanti mau diapakan itu kan. Jadi sesuai dengan usulan kami dengan rapat Ibu Puan Inas Gok, mustinya sekarang Januari ini sudah dibentuk tim task force. Di mana sama Inas Gok terpisah tapi boleh diawasi. Karena kenapa? Kalau kita lihat kan 2020 ada Tokyo. Iya. Banyak negara Eropa mencari tempat latihan. Dan kita kan baru, baru 2 tahun. Jadi bisa aja lapangan atletik kita dipinjem oleh dari Denmark. Iya. Karena kan cuaca Tokyo bulan Juli Agustus itu. Lumayan panas. 30 lebih derajat. Nah kita bisa menjadi negara yang tepat disesuaikan. Dan fasilitas kita ada. Ya hotel kita bagus. Ini ada. Nah ini yang kita mesti mulai jualan. Dan yang lainnya juga kita harus jualan juga. Bagaimana tadi semua pembangunan disini sesuai dengan diskusi dengan pemerintah Pak Presiden Pak Yusuf Kala dan Menteri Peru Pera. Bahwa kita sepakat bahwa ini mesti jadi multi event. Tidak bisa kita bikin begini. Oh kita bangun lapangan basket. Salah. Kita itu bangun indoor arena. Yang bisa dipakai untuk segala macam. Karena nanti bisa dipakai buat konsert, buat basket, buat volley. Itu mesti bisa terjadi. Seperti lapangan sepak bola ini. Kalau kita hanya buat lapangan sepak bola ini dipakai misalnya salah satu klub sepak bola. Mungkin setahun hanya dipakai 18 kali. Nah sedangkan kalau di negara lain lapangan ini sudah bisa menjadi rugby. Ya lapangan rugby atau lapangan lain yang bisa dipakai. Dan juga untuk konser musik biasanya. Itu yang bisa didatangkan revenue. Pada saat opening closing kita akan kasih lihat juga bagaimana ini semua full cover. dan tidak hancur. Nah itulah alat-alat yang harus dipakai pada saat konser. Masalahnya kan di kita selalu problemnya itu maintenance ya. Merawat. Nah ini yang sering. Nah ini harus dipastikan. Apalagi nanti kalau kita menyewakannya ke pihak-pihak lain. Ini juga harus di bagian dari blueprintnya itu. Sebagai pengelola harus yang menyewa itu sudah including pelapis. Tidak bisa hanya karena kenapa kalau dia tidak memaksakan itu ini hancur. Jadi dia harus misalnya oh sewa 100 tapi penutupnya semua 20. Ya dia harus sewa dong kalau enggak enggak usah disewa. Karena ongkannya lebih mahal. Ini harus dihitung-hitung semuanya. Tapi ini sesuatu yang kita nanti harapkan sekali ya. Upaca pembukaan dan juga penutupan. Karena kalau kita nonton olimpiade apalagi seperti di China, di Beijing waktu itu kan luar biasa sekali ini. Yang membuat semua orang itu lebih banyak menonton ya. Tapi blueprint yang Anda buat Eric sampai sekarang ini. Berapa persen di betul-betul diikuti atau dalam perjalanannya banyak bongkar pasang? Sekarang sudah 80 persen. Yang 20 persennya itu memang harus perlu bantuan dari pemerintah dan berbagai pihak untuk mensukseskan. Karena itu contoh saja misalnya mengenai keamanan. Itu kan sekarang. Itu penting sekali ya apalagi kan banyak ini. Dan kita dibantu langsung oleh Kapori dan TNI. Deputi empat kami itu dari ASOP PORI. Nah itu langsung memimpin. Karena kenapa? Kalau kita lihat nanti disini kan banyak CCTV. Kemarin kita Pak Yusuf kala ke Jepang dapat kerjasama CCTV. Bantuan dari Jepang. Nah CCTV itu yang terbaru mengenai face recognition. Nah ini kita harapkan juga tentukan dengan adanya ASEAN Games. Tadi sumber daya manusia kita meningkat di bidang broadcast teknologi atau event. Olahraga kita meningkat. Keamanan kita meningkat. Service tourism kita meningkat. Nah ini yang kita harapkan juga perlu didorong lagi. Supaya jangan selesai ASEAN Games ya ibarat sudah selesai ASEAN Games. Tapi biasanya Indonesia itu kalau menyelenggarakan sesuatu itu paling jago ya. On the day itu pasti semuanya kan beres. Dan tamu-tamu biasanya impressed. Tapi kali ini mungkin jumlah atletnya banyak. Jumlah tamunya banyak. Keamanan itu kan penting. Kedua itu lalu lintas segala macam. Nah ini ke depan sudah dipikirkan. Karena Jakarta apalagi sumber kemacetan. Banget. Jadi memang kita harus ada terobosan. Seperti di negara lain nanti misalnya ketika ada jalur khusus untuk ASEAN Games. Yaitu bisa juga memakai jalur busway ataupun ada jalur khusus. Nah yang kedua memang traffic management di sekitar sini harus dibenerin total. Karena pasti jalan-jalan di depan kantor Menpora, di depan lapang golf itu akan semua ditutup. Nah ini yang kita akan ada mesti ada special arrangement. Nah yang terakhir memang sekarang ya ini saya tidak mau promosi siapapun. Tetapi bagaimana penggunaan kendaraan dengan versi yang namanya online-online ini akan banyak diuntungkan. Karena orang tidak perlu parkir. Nah ini yang akan kita push bagaimana juga kita bekerja sama dengan banyak pihak. Supaya nanti pas saat event itu tidak terjadi jam. Apalagi kalau Indonesia hujan kan. Nah ini bagian dari 20%. Kita harapkan juga MRT-nya kan juga selesai tahun 2018. Nah ini yang menjadi bagian 20% kenapa saya bilang kita perlu bantuan pihak-pihak luar. Karena yang 80% sudah under control. Yang 20% ini masih goyang-goyang. Masih goyang tapi 20% ini cukup besar ya. Ini mungkin terakhir ya Ung Eri. Karena kan Anda orang swasta istilahnya sekarang harus bekerja sama dengan pemerintah. Berurusan dengan budget yang turun dari APBN dan banyak birokrasi dan lain sebagainya. Apa yang bagaimana ada kesulitan bagaimana kerjasama dan apa yang membuat paling menantang dalam menjalankan proyek ini? Saya rasa begini karena kalau saya mengharapkan konsep ASEAN Games yang hari ini tidak boleh dipakai lagi. Bahwa konsep dari pendanaan untuk multi event ke depan itu mesti mayoritas sponsorship. Walaupun dengan catatan, kalau kita lihat seperti di negara-negara luar. Sebenarnya itu kan sponsorship cuma kamuflase. Tetap ketika ada cost fee mungkin 20%, 80% sponsorship. Tapi 40-50%nya sebenarnya sponsorship dari pemerintah juga. Karena kalau memakai sistem keuangan seperti sekarang ini, takutnya... Susah ya nanti dan juga ini memberatkan APBN kita. Kita kurang fleksibel, kurang fleksibel. Apalagi kan... Apalagi kapan turunnya, kapan cairnya. Dan era ke depan kita tidak mungkin kerja seperti ini lagi. Karena kalau kita tidak merubah, persaingan di dunia ini makin tinggi. Dan saya takutnya kalau kita terlalu terbirokasi, ini yang akan jadi masalah. Iya, baik. Terima kasih banyak Bung Eric. Saya terima kasih. Sukses. Dan kita tunggu-tunggu. Ini walaupun masih satu tahun lagi tapi... Pasti kalau media kita support lah. Iya, setelah ini kita akan berbicara mengenai infrastruktur apa-apa saja yang masih perlu dikerjakan. Sehingga kita tahun depan untuk penyelenggarakan Asian Games yang ke-18 itu betul-betul sudah siap dari segi bangunannya, fasilitasnya, dan lain sebagainya. Sekali lagi Bung Eric Thohir, terima kasih. Terima kasih. Banyak, tetaplah bersama Insight. Ya, salah satu aspek yang mungkin paling memakan banyak waktu dan juga menyedot banyak biaya adalah pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaran Asian Games ke-18. Nanti ada dua kota, Jakarta dan Palembang di mana Asian Games ini akan diselenggarakan. Dan khusus untuk infrastrukturnya ini merupakan tanggung jawab dari PUPR. Nah, kita saat ini sedang berada di Aquatic Center di Kompleks Gelora Bung Karno. Ini merupakan salah satu dari venue yang bisa dikatakan sudah hampir rampung. Dan saat ini saya sudah ditemani oleh Dirjen Cipta Karya PUPR Sri Hartoyo untuk menanyakan lebih lanjut. Bagaimana sih sebenarnya persiapan dari pembangunan infrastruktur yang mendukung penyelenggaran Asian Games tahun depan? Pak Sri, apa kabar? Baik. Kita bangga sekali ini melihat Aquatic Center. Ini seolah-olah sudah ini ya. Ini dulunya memang sudah ada kolam berenang ya di sini. Sudah ada ya. Apa sebenarnya yang dibangun, direnovasi berapa lama memakan waktu dan juga biaya ya untuk menghasilkan sesuatu dengan standar internasional seperti ini Pak Sri? Jadi, dulu stadion yang lama ini tidak pakai atap. Jadi, open air ya. Dan ini hanya terbatas pada 6.000 tempat duduk, 6.000 seat. Dan setelah persiapan koordinasi dengan pihak UCE, kita dipersyaratkan agar ini menggunakan atap. Apalagi kalau nanti hujan ya. Mungkin seperti itu. Dan dulu yang kita khawatirkan kalau tertutup akan panas. Tetapi ternyata ada sirkulasi udara yang sangat baik sehingga ini cukup nyaman. Dan berapa ini jumlah penontonnya? Dulu 6.000 sekarang bisa berapa? Sekarang menjadi 8.000 penonton. Kapasitasnya 8.000 penonton. Dan ini semula adalah bangunan existingnya ini merupakan bangunan heritage ya. Yang merupakan sudah ditetapkan sebagai bangunan cagar budaya. Oleh karena itu, extensionnya ini harus tetap tidak boleh merubah bangunan yang lama. Namun kita harus menyesuaikan arsitektur yang baru sehingga tercipta harmoni dari sisi arsitektur. Dan ini tetap mengusung desain yang futuristik. Jadi ada tradisinya tapi ada futuristiknya itu juga. Kalau dari segi biayanya, ini kan kita tidak harus membangun dari awal ya. Jadi kira-kira berapa yang sudah dikeluarkan khusus untuk menyulap ini menjadi aquatic region ini? Biaya untuk melakukan renovasi stadion aquatic ini sebesar 274 miliar. 274 miliar ya. 274 miliar yang dilaksanakan selama 14 bulan. Jadi ini kira-kira sekarang progresnya sudah 99,82 persen. Jadi tinggal 0,18 persen itu menyempurnakan yang defek-defek, menambah titik-titik lampu dan penyempurnaan penyempurnaan. Iya, dan saya lihat juga kursinya juga baru. Iya, iya. Dan, wah kolamnya bagus sekali ya. Betul. Dan kursinya ini merupakan kursi baru. Yang lama tidak menggunakan kursi ini, dan ini merupakan semuanya sudah baru. Dan ini memang desainnya kita di samping mempertimbangkan bahwa ini bangunan derit. Di satu sisi kita tetap menusung desain yang modern. Ya, dan ini nanti cabang olahraga yang ada di sini, loncat indah ya di sini. Loncat indah. Di sini yang renangnya, sprintnya. Tapi di sana juga ada satu lagi. Untuk water polo. Water polo ya, polo air ya. Dan ini ada penambahan lajur renang. Dari tadinya ada delapan, ya. Ada delapan jalur. Sekarang ada sepuluh. Ada sepuluh. Jadi ini diperlebar. Dari kolam yang lama dilakukan renovasi itu tidak hanya merenovasi artinya memperbaiki, tetapi juga memperlebar dan ekstensi. Ini feedback dari Olympic Committee itu sendiri? Mereka puas? Permintaan dari pihak OCE waktu itu persyaratan itu. Dan pembangunan stadion akuatik ini harus memenuhi persyaratan VINA. Dan Alhamdulillah ini sudah mendapatkan sertifikasi itu. Sudah ya. Wow. Dan ini setelah ke depan ini bisa digunakan oleh masyarakat ya. Betul. Bukan hanya untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyelenggaraan. Betul. Ini nanti setelah ini selesai untuk acara-acara venue kegiatan warga, nanti yang pengelolanya adalah PPK GBK ya. Pusat Pengelola Kawasan Gelora Bung Karno. Dan nanti manajemennya oleh mereka. Karena pasti banyak juga nih masyarakat apalagi yang suka berenang ini. Ingin merasakan berenang di kolam seperti ini. Tapi ngomong-ngomong Pak Sri. Karena kita kan waktunya kurang dari satu tahun lagi. Ini salah satu yang hampir rampung lah bisa dikatakan. Apa-apa saja venue pelaraga yang sudah bisa dikatakan hampir rampung memuaskan baik di Jakarta maupun di Palembang. Kita tadi lihat di stadion utama memang sekitar 92 persen lah. Tapi yang lain-lain yang sudah dikatakan? Kalau sudah selesai 100 persen ada lapangan hoki serta lapangan sepak bola ABC. Jadi sempat latihan ya. Serta lapangan panahan sudah selesai 100 persen. Dan itu sudah sering dilakukan uji coba dan latihan-latihan. Selanjutnya untuk venue-venue yang lain seperti tennis baik outdoor maupun indoor sudah 98 persen. Ini yang 2 persen hanya komisioning untuk peralatan listrik dan elektrik mekanik saja. Dan saat ini sedang menunggu sambungan listrik PLN yang tadinya disini ada tegangan rendah. Sekarang menjadi tegangan tinggi. Itu harus kita sesuaikan. Selanjutnya untuk... Yang khusus di Palembang mungkin apa-apa saja ya? Kalau di Palembang itu ada 2 venue yang menjadi tanggung jawab PUPR. Itu untuk shooting range ya. Dan dayung. Dan progresnya masing-masing sudah mencapai 82 persen. 82 persen. Tapi bisa dikatakan semua on schedule ya? Semuanya on schedule. Kita harapkan ini bulan Desember ini sudah bisa diselesaikan. Iya jadi mungkin finishing-finishing saja nanti kalau tahun depan. Pada umumnya tinggal pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya arsitektur ya. Iya dan Pak Sri bagaimana dari soal budget ya? Karena kalau kita lihat mungkin ya event punya budget sendiri tentu saja infrastruktur. Budgetnya saya rasa jauh lebih besar ya. Kira-kira berapa yang habis untuk semua ini persiapan infrastruktur? Budget yang diperlukan secara keseluruhan yang menjadi tanggung jawab PUPR. Baik di Jakarta maupun di Palembang sebesar 3,1 triliun ya. Dimana untuk GBK atau dan di Jakarta ini membutuhkan dana sekitar 2,8 triliun. Sedangkan di Palembang sebesar 300 miliar. Nah ini tanggung jawab PUPR itu sendiri itu khusus ke mana? Karena kan kalau bicara infrastruktur bukan saja venue tapi kan ada hal-hal yang sifatnya mendukung misalnya athlete village-nya dan lain sebagainya. Jadi apa yang menjadi cakupan tanggung jawab PUPR ini untuk membangun infrastrukturnya? Yang menjadi tanggung jawab PUPR di samping penyediaan venue olahraga di GPK maupun di Jakarta Baring. Ini juga penyediaan Wisma Atlet yang dibangun di Komplek Kemayoran. Di Kemayoran ini bisa menampung sekitar 30 ribu atlet. Itu untuk menampung seluruh atlet yang mengikuti acara Asian Games itu dan dananya kira-kira sekitar 3,5 triliun. Khusus untuk pembangunan Wisma Atlet. Itu jadi 3,1 triliun untuk pembangunan venue tapi untuk Wisma Atlet itu tambahan lagi 3,5 triliun. Iya 3,5 triliun. Adalah karena bangunan dan kawasan GPK ini merupakan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Nah untuk merenovasinya kita tidak bisa serta-merta sembarangan. Sejauh ini apa yang paling sulit ya dalam proses pembangunan infrastruktur ini? Baik dari mungkin spesifikasinya atau dari segi rumitnya membangunnya itu apa-apa saja? Yang pertama adalah ini mungkin karena waktunya yang singkat, mepet. Dan kegiatan renovasi venue di GPK ini hampir semuanya. Sehingga kita harus bisa melakukan koordinasi yang baik, baik dari sisi lapangan maupun dari segi waktu. Dan alhamdulillah ini sudah hampir seluruh venue hampir selesai dan kita tinggal konsentrasi di penataan kawasan. Penataan kawasan ini sudah tercapai kira-kira sekitar 70% ya, 60-70%. Kita harapkan akhir Desember ini kita bisa selesaikan. Bisa selesai akhir Desember ini? Bisa selesaikan. Sehingga kompleks ini sudah bisa digunakan oleh masyarakat yang selama ini mungkin kehilangan. Mungkin digunakan sepenuhnya belum bisa. Ya paling tidak untuk CFD ya mungkin kalau hari ini. Ini nanti akan digunakan sebagai test event yang akan dilakukan oleh UCA itu pada bulan Februari 2018 nanti. Kalau dengan Palembang bagaimana ini koordinasi di sana? Karena ini kan kalau tidak mau kan tempatnya berbeda ya. Kita tetap menugaskan pelaksana di Palembang. Dan tentunya karena letaknya dijaga baring dan itu kompleks olahraga milik pemerintah daerah ya. Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Palembang kita berkoordinasi dengan mereka dengan sebaik-baiknya. Selama ini tidak ada masalah baik dari sini? Selama ini tidak ada masalah. Kalau pendanaan dari provinsi itu bagaimana ininya? Kalau venue yang kami laksanakan di Palembang, Suteng Rims dan Dayung, dananya dari APBN. Kalau yang tanggung jawab pemerintah provinsi Sumatera Selatan, ini disediakan oleh APBD provinsi Sumsel maupun dari sumber-sumber dana lain yang diusahakan oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Nah pembangunan Wisma Atlet ini, kira-kira sudah ada spesifikasi khusus, permintaan khusus dan berapa persen kira-kira sudah? Ini sudah selesai 100%. Sudah selesai? Sudah 100%. Mungkin sekarang ini tinggal masa pemeliharaan. Jadi tinggal mungkin nanti kalau ada defek-defek kecil akan disesuaikan. Sudah selesai 100%. Dan spesifikasinya di sana itu satu unit bisa digunakan untuk tiga atlet. Dan nanti setelah Wisma Atlet itu selesai digunakan oleh atlet, nanti akan bisa digunakan sebagai perumahan biasa. Perumahan, jadi akan dijual ke masyarakat yang ingin membeli? Nanti akan ditentukan kemudian mekanismenya. Nah tanggung jawab PUPR ini sampai kapan dalam pembangunan ini? Apakah ada masa pemeliharannya setelah itu? Karena ya jangan sampai kita lihat kan biasanya dibangun ini, dibangun itu setelah perhelatan kemudian tidak dipelihara. Banyak yang rusak, tidak dimaksimalkan dan lain sebagainya. Yang pasti ini setelah renovasi baik HENU maupun penataan kawasan, kita akan melaksanakan pemeliharaan, operasi pemeliharaan pada masa pemeliharaan. Dan kami berkoordinasi selanjutnya dengan pihak PPK-GPK untuk pengeluaran lebih lanjut. Jadi seperti sekarang, seperti lapangan hoki, lapangan sepak bola, ABC untuk latihan itu sering digunakan oleh pihak luar. Nah ini kami akan mengoordinasikan dengan PPK-GPK bagaimana mekanisme pemanfaatannya dan pengelolaan lebih lanjut. Sebab bagaimanapun juga nanti fasilitas-fasilitas seperti toilet, seperti pemeliharaan lapangan dan sebagainya, itu harus dilakukan secara SOP yang sudah ada. Nah itu penting sekali, apalagi ketika penyelenggaran itu berlangsung, ini kan jumlah manusia yang datang ke sini, ini kan akan begitu banyak dan harus mendapatkan impresi atau kesan yang bagus terhadap Indonesia dari segi kebersihan dan lain sebagainya. Ini bagaimana nanti, toiletnya harus bersih, fasilitasnya itu harus lengkap, ini sudah kira-kira bisa dipenuhi semua? Sudah bisa dipenuhi semua, secara spesifikasi teknis kita sudah lakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan kenyamanan bangunan gedung maupun kenyamanan kawasan. Kami berharap ini sudah memenuhi kebutuhan baik untuk acara event olahraga itu sendiri maupun untuk kenyamanan bagi penonton serta atlet yang akan bertanggung. Ya, dan ini semua aman lah istilahnya, kalau misalnya jumlah manusia yang begitu banyak kan akan diharapkan dan lain sebagainya, ini tidak ada misalnya pemotongan-pemotongan sana-sini kan dari segi kualitas kan ini ada yang, kualitas kontrol itu siapa yang melakukan? Jadi organisasinya disini ada konsultan manajemen konstruksinya, jadi di tiap paket venue ada satu konsultan manajemen konstruksi dan untuk mengordinasikan seluruh kegiatan-kegiatan setiap paket venue itu ada konsultan manajemen konstruksi induk yang akan dia akan mengordinasikan seluruh kegiatan dari pelaksanaan. Tapi sejauh ini masalah terbesar, terberat atau paling menantang apa? Barangkali yang selain masalah waktu tadi adalah bahwa khusus untuk di GBK ini adalah karena bangunan dan kawasan GBK ini merupakan benda cagar budaya dan kawasan cagar budaya. Nah, untuk merenovasinya kita tidak bisa serta-merta sembarangan, tapi kita harus mengikuti kaedah-kaedah renovasi cagar budaya dan ada disini selalu konsultasi dengan tim ahli cagar budaya DKI. Sehingga kaedah-kaedah renovasi benda cagar budaya ini bisa kita patuhi semaksimal mungkin. Iya, karena itu juga merupakan salah satu daya tarik dari kompleks ini. Ini sangat bersejarah, ini pertama kali Asian Games diadakan di Indonesia ini kan di kompleks ini pada tahun 1962. Dan kita harapkan ke depan juga akan terus menerus bisa dijadikan pusat ini penyelenggaraan event-event olahraga yang bergensi lah istilahnya. Tapi Pak Sri, saya lihat Anda sangat optimis semua akan berjalan tepat waktu dan dengan kualitas yang sesuai. Kami bekerja dengan tim ya, dan kami juga dalam rangka memastikan bahwa desain arsitekturnya ini merupakan sudah mewakili banyak pihak. Karena ini event nasional, kebanggaan nasional, kami juga melibatkan IAI untuk ikut memberikan arahan desain renovasi ini. Baik, terima kasih banyak Pak Sri. Sukses dan kita tunggu dan semoga semuanya berjalan sesuai yang kita inginkan. Dan juga tamu-tamu nanti datang ke Indonesia, berkunjung ke Jakarta dan ke Palembang melihat segala infrastrukturnya dan event-nya semua berjalan dengan baik ya. Ini tentu semua kita harapkan. Kami juga berharap GBK ini akan menjadi kawasan yang lebih baik, lebih nyaman, dan dapat dibanggakan. Iya, dan tentu saja menjadi kebanggaan bagi kita semua. Ya, demikian Insight kali ini, dan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa besok, saya Desi Anwar. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax